hello guys welcome back to my channel kembali lagi sama channel akun video baru aku ya udah lama banget ya kayaknya udah sebulan atau dua bulan I don't know maybe one two two month aku nggak nge-upload video dan nggak buat video karena aku bener-bener sibuk kerja udah lama banget aku nggak nyapa kalian dan nggak ngomong sama kalian eh BTW kalau kamu pengen talk seharian aku bisa follow ig aku di sini jadi video kali ini kita bakal ngomongin tips entry war SDUHV gimana sih caranya biar langsung cepet dapetnya dan bisa pokoknya akan akan dapet deh gitu akan dapet sama aku juga akan jawabin Q&A dari kalian banyak banget sih yang nanya via DM atau via komentar di YouTube dan aku juga nggak tahu ya guys agak rada bingung gitu aku sudah buat video sebanyak itu tapi pertanyaannya sama gitu yang ditanyain Kak aku umur 35 tahun aku pengen kerja gimana ya Kak Kak aku SDUHV bisa masuk nggak ya umur aku 47 oh my god guys kalau umur di atas 30 ya bentuk banget tuh 31 deh kalau nggak salah kalian nggak bisa lagi nggak bisa lagi ngikut SDUHV mohon maaf paling bisanya student student bisa kerja juga kok DUHV itu minimal umurnya 18 tahun sampai 31 kalau nggak salah 31 tapi aku aku belum lihat lagi sih regulasi barunya dan kalian juga banyak apa lagi ngomongin regulasi baru regulasi baru regulasi baru apa ya guys kayak perasaan yang aku lihat tuh cuma bayar duluan enggak sih bayar duluan doang yang itu aja tolong tolong komentar dong kasih tahu give me apa pencerahan oke kita bakal masuk ke questions yang pertama tanyaan pertama dari kian sukses sejahtera Halo Kak dalam satu tahun pertama itu kita bisa dapat penghasilan paling rendah berapa dolar atau berapa rupiah apa bisa langsung kita pekerja terima kasih satu tahun pertama ya karena aku disini belum satu tahun jadi aku kisaran kira-kira aku ya aja ya kalau kalian kerja dua dan misalkan nih kerja pertama kalian 28 dollar per hour dan kalian kerjanya 8 jam kerja terus pokoknya kalau misalnya kalian pagi kan masih dapatnya 38 ya kalau kalian kerjanya afternoon shift kalian bisa dapatnya 32 jadi ya udah kalian 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 tambahin aja itu dan kalian selama sebulan itu berapa ya kalau kerja dua ya lebih banyak duit kalian cuma ya pastinya kalian bakal lebih capek ya kalau misalnya kerja dua bisa kalian kayak kerja part-time atau Uber Uber aku udah taruh videonya pertanyaan selanjutnya Halo Kak mau nanya Kak pernah denger info peluang perawat di Australia enggak disini nurse itu peluangnya sangat dibuka juga ya guys dan gajinya juga gede gitu dan itu adalah salah satu jalan mudah untuk dapet PR dan stay disini pertanyaan kedua dari Eka Rista Tigan Kak 5000 AUD itu nyimpannya di ATM mana Kak kan kita masih di Indo belum punya ATM disana kalau buat ATMnya disana kita sendiri yang buat atau ada yang arahin gini kalian itu kan sebelum apa mengajukan SDUHV itu kan kalian harus punya bank statement ya bank statement misalkan kalian bank BCA kalau aku waktu itu bank BCA itu aku udah harus ada 5000 AUD di bank aku gitu ya di bank aku tuh udah harus ada di BCA gitu loh bukan bank yang di Australia iya guys sebelum kamu nge-apply SDUHV harus udah ada 5000 AUD terus kalau buat ATM disana kita sendiri yang buat atau ada yang ngarahin kita yang buat sendiri guys maksudnya tuh kita tuh datang misalnya gini kamu ke Commonwealth Bank ya kamu maunya banknya Commonwealth aku Commonwealth kalian harus datang ke Commonwealth Banknya dan ngomong ngomong sama telernya hey aku disini baru datang pakai visa ini tunjukin visanya harus harus fisik ya kalau bisa visanya apa kalian kalian print terus ya bilang aja sama dia saya pengen buka rekening baru terus nanti pasti ditanya-tanya sama dia kayak sama kok kayak di Indo kayak ditanya ini untuk apa banknya kamu pengennya bank ya apa ya kayak gimana kayak gitu terus kamu disini sampai kapan kamu ada rencana ke luar negeri atau enggak kayak gitu sih terus ya dibantuin sama dia biasanya tuh 10 hari gitu minimal tuh 10 hari kerja nanti bakal bakal jadi si kartunya dan dikirimin ke rumah dari Albertus Galih Kak misal estimasi kita nganggur sampai 2 bulan kira-kira budget 50 juta cukup nggak ya di sana normal life aja sama datangnya mendingan habis winter atau sebelum winter kayak bulan update gitu first of all nggak mungkin kamu nganggur sampai dua bulan kecuali kamu sama sekali nggak nyari kerja dan kayak cuma dikit doang satu hari cuma satu dua lamaran doang kamu nggak cari-cari kamu nggak nanya orang kamu bener-bener you isolate yourself to the point that you just don't care kayak gitu mungkin dua sampai tiga bulan setahun juga bisa nganggur kayak gitu paling lama itu paling sebulan ya sebulan lebih dikit lah kayak gitu kalau kamu terus-urusan cari terus kalau budget 50 juta cukup lah cukup dong cukup kan kamu bawa misalkan kalau kamu bawa 5000 AUD ya itu cukup banget aku aja yang aku bawa 5000 AUD aja ini aku sudah 7 bulan di sini belum habis tapi kalau kamu 7 bulan nggak dapat kerja ya pasti habis datangnya mending habis winter atau sebelum winter sebenarnya ada pros and cons ya guys kalau aku sih lebih maunya kalau aku sendiri for me personally aku lebih milih datang pas winter karena apa aku udah persiapan segala macem dan winter itu biasanya kerjaan itu ada gitu kerjaan juga ada tapi orang-orang kan pada maunya oh samar kesini karena kerjaan banyak banget gitu samar iya tapi orang-orang yang nanti yang dari regional bakal ke tempat kamu bakal ke city nih dan nyari kerja jadi kalian peluangnya juga dikit gitu kan kalau saran aku carilah celah untuk datang dan gimana ya jangan ngikutin orang mainstream gitu kayak mainstream banget ngikutinnya apa namanya kalau setiap summer aja datangnya segala macem ini summer aja udah mulai susah nyari kerja beberapa teman aku tuh mulai susah nyari kerja karena apa orang-orang dari regional yang udah berpengalaman udah setahun dua tahun disini juga datang kesini dan melamar ya pasti kalian kalah dong sama CV mereka dan pengalaman mereka ini ini dari user something-something pakai koper berapa inch Kak aku pakai kopernya yang 28 inch ya gede sih dan gini guys kalau kalian mau tahu gimana caranya biar semuanya masuk dalam koper kalian tonton video ini aku udah kasih tahu caranya kayak gimana dan apa aja harus kalian bawa kesini oke sangat-sangat membantu dari Lord Do untuk translate dokumen itu 35 dollar per dokumen atau bagaimana iya 35 dollar per dokumen translate dokumennya kalau waktu aku ya tapi beberapa orang itu nggak tahu kenapa teman-teman aku beberapa teman-teman aku ditembak harganya itu 30 dollar kayak gitu aku aku nggak ngerti kenapa aku 35 tapi juga ada yang 60 dollar jadi menurut aku kalian harus pintar-pintar aja nyari translator especially tanyaan selanjutnya dari Krovida opsi pembayaran selain Apple Pay ada lagi enggak selain pakai jenius juga kalau nunggu kartu bank ausi jadi buat alat pembayaran gini guys kalau pertama ya aku nggak pernah pakai jenius dan aku nggak ngerti I don't understand how genius work aku nggak ngerti dan nggak punya juga tapi kebanyakan kalau kita itu pakenya cash jadi kamu tuh bawa cash dari rumah ya dari Indonesia tuh kamu bawa cash dan kamu harus simpannya baik-baik ya guys jangan cuma di ler-ler doang kayak gitu orang juga pasti bakal ngambil sambil nunggu bank ya itu pakai cash itu aku bawanya sih seribu cuma tergantung kalian masing-masing biasanya ada beberapa orang yang bawa 2000-3000 menurut aku mending jangan mendingan seribu atau kalau bisa 500 dollar aja gitu kalau kalian memang sudah apa mantep akan sebelum sebulan gua akan langsung dapet kayak gitu tuh 500 aja bawanya dari baby cim cim kalau Kak aku mau nanya nih aku punya saudara udah lama tinggal di sana mau ditawarin kerja tapi problemnya aku tuh lulusan S1 fisioterapi kira-kira kalau applied atau ditawarin pekerjaan yang beda dari jurusan kuliah bisa enggak atau kira-kira kalau butuh pahalian harus apa ya gini kamu tuh mau nge-apply jobnya itu apa dulu kalau kamu mau nge-apply job kayak farm terus kamu mau kayak pokoknya kayak animal factory kayak gitu mereka nggak akan ngeliat background kamu mau kamu S1 S3 S gejrot kalian nggak akan dilihat itu kamu dilihatnya kayak is this person willing to work gonna be punctual are you gonna be a professional kayak kamu profesional nggak di pekerjaan itu jangan ngambek-ngambek atau kayak dikit-dikit nggak masuk dikit-dikit nggak masuk kayak gitu mereka nggak terlalu peduli itu yang penting kamu bisa kerja mau kerja belajar Kak mohon bahas juga kisaran harga sepeda motornya dong sama tips-tips buat beli di sana kalau beli motor ya kayak aku kasih tahu aja nih ya dari beberapa teman aku yang sudah pernah beli motor jangan beli motor baru dan please beli motornya yang mereknya merek Jepang kayak Honda kayak gitu-gitu jangan merek Cina merek Cina kamu bisa seribu aja kamu bisa dapet gitu mungkin di bawah seribu yang bekasnya masih bisa dapet tapi kayak ya jelek lah gitu mesinnya segala macem kalian takutnya kenapa-napa nanti di jalan kisaran harga motor itu kalau yang baru ya misalkan Honda 4000-an gitu 4000-an lah kalau yang bekasnya mungkin 1000 2000 2000 something kayak gitu sih tapi kalian harus ngecek juga yang mesin segala macem Cuma menurut aku kalau kamu masih disiti doang mendingan rental aja dari dayan untuk apa bahas pajak kerja di Ozi dong aku nggak paham takut berandai-andai gaji besar tapi masih OVT masalah pajak gini guys emang dimana-mana ya biasanya ya yang aku tahu kalau kalian gajinya makin besar pajaknya makin banyak yang kalian bayar gitu misalkan gaji Nia gaji aku nih 800 dollar seminggu 800 dollar ya atau 900 dollar gitu 9 10 juta udah apa kalian tuh pajaknya ngebayar sejuta kalian tuh pajaknya ngebayar tuh 100 something dollar gitu kamu misalkan gajinya 900 atau 1000 nih kalian tuh bayarnya tuh 100 something bayarnya jadi ya gitu emang harus disesuaikan makin banyak kamu makin kamu punya banyak pekerjaan makin banyak kamu punya pemasukan makin besar pemasukan makin besar pajaknya yang kamu ya kamu akan bayarkan gitu Halo Kak saya kan kuliah S1 lebih dari dua tahun tapi drop out masih bisa daftar pengajuan WHV nggak ya nggak bisa mohon maaf banget kamu bisanya bisanya minimal ya minimal banget D3 minimal banget ya diploma tiga tapi harus lulus guys harus lulus dan punya sertifikatnya ya nggak bisa bodong-bodong atau kamu masih kuliah yang sudah masuk apa namanya pokoknya masih ongoing udah semester 2 kalau drop out nggak bisa ya Sorry karena akan masuk ke pembahasan tips dan trik war SD WHV untuk dapat SRPI pertama kamu harus punya internet speed yang kenceng kamu bisa ngecek apa internet speed kamu nanti aku akan tulis di description websitenya apa kamu bisa tes internet speednya gitu Apakah mendingan kamu internet speed atau pakai tethering handphone kamu pakai data kamu gitu ya bisa bisa kamu cek waktu itu tuh aku sampai wanti-wanti sama Mami sama adekku sampai kayak guys please tolong aku mau mau war kalian jangan ada yang pakai WiFi nya jadi walaupun mereka di rumah mereka nggak ada yang pakai WiFi yang pakai WiFi cuma aku just me gitu loh dan apa aku tuh nggak pakai banyak device gitu loh guys karena menurut aku kamu nanti distracted kalau kamu banyak device kamu device-nya pakai satu aja gitu kan pakai handphone atau laptop kamu aku waktu itu pakainya cuma device satu cuma pakai laptop aku doang laptop astus gimana ya kalau kamu banyak-banyak tuh nanti kamu ter-distract akhirnya kamu nggak nggak bisa ngisi yang ini nggak bisa ngisi yang ini ke distract yang ini yang ini dapat yang ini masuk yang itu masuk tapi kamu jadi jadi bingung gitu itu itu malah kamu nanti akan nggak dapet itu kan malah kamu ke-cancel segala macem terus yang kedua device kamu jangan lemot kalau kamu device-nya lemot nanti kamu kalah sama orang-orang yang device-nya lebih bagus dan lebih cepat gitu kamu bakal kalah sama orang-orang yang di warnet yang cepat device-nya yang cepat WiFi nya dan nggak ngaruh ya guys kalau WiFi kamu cepat device kamu lemot nggak ngaruh device kamu cepat WiFi kamu lemot ya kalah juga gitu karena kan ini kan lomba lomba berlomba-lomba cepet-cepetan ya guys yang ketiga kamu harus terus-terusan refresh 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 terus itu websitenya gitu kamu harus refresh terus terus rajin-rajin ngeliat aku tuh bener-bener belum warnya aja aku tuh bangun jam 6 dan biasanya ini biasanya itu warnya jam 9 ya guys jam 9 pagi gitu aku inget banget waktu itu aku nge-refresh terus dari jam 8 setakut itu guys aku karena aku mikirnya oh my god yang pakai Macbook yang pakai apa Asus yang paling baru yang pakai laptop gaming atau yang pakai PC itu banyak nggak cuma aku doang nggak cuma jadi tuh aku selalu mikir kayak don't be efficient upon jangan bukan cuma lo yang punya device bagus bukan cuma lo yang punya WiFi bagus ya kalian harus pikirin kesana juga jadi kalian bener-bener harus wanti-wanti dan hati-hati dan harus cepet-cepetan refresh terus dan waktu itu aku belum jam 9 ya itu jam 8 5-2 aku refresh page-nya dan aku bisa masuk dan aku langsung ngisi udah selesai aku ngisi itu langsung full pokoknya kalian harus duduk yang nyaman ruangan yang nyaman dan harus fokus ke situ dan eh karena ini waktu itu ya aku aku merasa oh my god ini udah belan mati gue aku merasa kayak gitu bener-bener sampai kayak gue plus banget kalau gue kalau apa ya kalau gue gagal gue merasa akan hancur berantakan gitu my dreams and stuff kalau bisa jangan ke warnet saran aku ya kalau bisa jangan ke warnet dan juga kalau bisa kamu tuh di laptop kamu atau di PC kamu whatever your devices itu ada ini ada sticky note ya atau atau ada notes yang kamu bisa langsung copy paste gitu nama panjang kalian langsung kamu kamu copy kamu paste kamu copy kamu paste kayak gitu enggak jangan kamu ngetik lagi kalau aku waktu itu kayak gitu nomor telepon segala macem itu email aku semua tinggal copy paste doang ke websitenya terus yang ketiga banyak banget youtuber dan influencer WHV aku lihat di YouTube di Instagram di Tik Tok bilangnya pilih tanggal tanggal akhir pilih tanggal akhir nggak usah milih tanggal akhir guys menurut gue ya nggak usah lo milih tanggal akhir menurut gue itu keputusan bodoh ya bukan pilihan bodoh juga cuma saking banyaknya orang yang nyuruh kalian pilih tanggal akhir nanti pas kalian actually milih tanggal akhir itu udah full nggak usah just choose whatever your heart and your mind desires kayak aku aja waktu itu merasa kayak udah terlalu banyak yang milih akhir ya udah gue pilih yang paling awal bener-bener paling awal akhirnya aku langsung tembus gila loh guys aku ngisi itu cuma dua tiga menit aku keluar selesai itu langsung full langsung nggak bisa masuk lagi bener-bener secepat itu gitu loh habisnya kayak gue kayak bener-bener kayak konser ngerti nggak guys kayak konser karena saking banyak peminatnya gitu dan setiap tahun ya nih kalau dilihat makin dikit gitu kuotanya kalau nggak salah waktu itu kuotanya dibuka beberapa yang masuk berapa gitu kalian tapi kalau misalnya merasa aduh kok aku kurang cepet gimana dan kamu melihat aduh kok enggak apa nggak bisa masuk lagi ya ini kalau tulisannya udah full jangan khawatir kalian harus tetap refresh terus karena biasanya kadang-kadang ada tiba-tiba keluar aja gitu Oh ini masih bisa kamu langsung klik bisa langsung klik atau ada beberapa orang yang mungkin kalian merasa gue di WHV nggak ya kayak gitu jadi harus refresh terus gitu dan apa ya kalian tuh jangan masuk ke website-nya atau refresh website-nya nanti Oh udah jam 9 lewat jam 9 lewat 5 jam sengah 10 jam 10 nggak usah kayak gitu itu udah udah nggak usahlah kelima kalian itu harus awal guys harus awal bangun awal segala macam awal aku tapi mir aku nggak biasa bangun awal I don't care lu harus mikirnya ini hidup dan mati gue ya kalau lo telat misalkan nih bukanya jam 9 nih kamu baru nge-refresh nya itu pasteng jam 9 atau jam 9 lewat 10 jam sengah 10 jam 10 jam 11 besoknya besok aja itu mendingan nggak usah guys kamu mendingan nggak usah SDWHV kamu dim aja di rumah mendingan kerja aja di Indonesia kalau emang kamu merasa lebih banyak peluangan di Indo lu kerja aja di Indo gitu nggak usah ngikut SDWHV karena lu cuma menuh-menuhin kuota dan lu menuh-menuhin apa ya trafficnya doang gitu jadi ya kalian yang 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 bener-bener aja gitu kan sebelum jam 9 harus udah refresh terus aku aja aku bangun dari jam 6 dan itu terus-terusan nge-refresh padahal gua tahu jam 9 bukanya yang terakhir kamu cari kuota reject kalau kamu udah bener-bener hopeless kayak aduh gua udah gua sudah merasa secepat gilat gua sudah merasa menjadi the flash tapi kok gua nggak tembus juga kamu harus cari kuota reject jangan khawatir terus-terusan refresh terus besoknya juga kamu buka terus bener-bener terus-terusan malem-malem jam 12 malem kamu buka lagi karena kejadiannya beberapa kali ya aku udah masuk nih beberapa kali di grup itu ada yang kayak guys ini ini masih buka ini ada kuota nih ada 11 lagi atau berapa lagi berapa lagi emang harus terus-terusan ngebuka ngebuka terus refresh terus dan cek terus jadi jangan bener-bener udah berputus asa banget gitu kecuali kamu tahun depannya kamu baru refresh ya nggak akan dapat ya guys oke guys itu dia videonya dari aku semoga bermanfaat I hope this video can give you insights dan ya semoga ini menghibur I hope this video is kind of fun and answer all of your questions and if you have more questions you can just DM me on my Instagram here follow my Instagram atau bisa kamu apa komen di bawah di komentar YouTube aku dan apa aja yang pengen kamu tanyain atau kalian bisa juga kok guys request mau aku buat video apa tapi kalau aku buat video tuh kalian kalian tonton gitu karena kalian yang minta ya kalian minta biar aku juga bisa lebih semangat bikinnya thank you so much for watching this video don't forget to like comment and subscribe and follow my Instagram here and I'll see you on my next video bye